Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kita Bertemu lagi di Podcast Ngopas Ngobrol Palestina Dan pada kesempatan kali ini Kita sudah bersama dengan Ketua Maimunah Center Lembaga Kemanusiaan Maimunah Center Mbak Fitri Dan insya Allah nanti kita akan Kepas apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Maimunah Center, apa itu Maimunah Center dan lain sebagainya Assalamualaikum Mbak Fitri Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik ini Alhamdulillah Saya Belum faham Apa itu sebenarnya Maimunah Center Oh ya baik Jadi sebenarnya Maimunah Center itu adalah Lembaga kemanusiaan Yang concern terhadap Permasalahan Palestina Khususnya Dan merupakan lembaga kemanusiaan Yang disini Fokusnya adalah Lebih pada Peduli terhadap Kaum wanita Dan anak-anak Karena kebanyakan Di daerah-daerah konflik ini Permasalahan Wanita dan anak-anak ini Cukup serius juga Jadi Kita mengambil Fokusnya adalah Di bagian itu Kenapa Maimunah Kenapa Maimunah Diambil dari Nama siapa Jadi Nama Maimunah Center itu Diambil dari Dua Sohabiyah Dua Sohabiyah Jadi Satu adalah Maimunah binti Haris Yang merupakan Umul-muminin Istri Rasulullah Sallallahu alaihi salam Dan satu lagi adalah Maimunah binti Sa'ad Dua Nama Maimunah ini Merupakan Sohabiyah Yang sangat Peduli sekali Terhadap Permasalahan Al-Aqsa Dan Palestina Sangat perhatian sekali Sampai-sampai Karena Ada anjuran Dari Rasulullah Sallallahu alaihi salam Untuk Bisa mengunjungi Al-Aqsa ini Sampai muslimat pun Ini ingin Menyambut Anjuran Seruan Dari Rasulullah Untuk bisa hadir Ke Al-Aqsa Namun Karena Jarak yang cukup jauh Jika ditemuh Dari Madinah Menuju Al-Aqsa itu Jaraknya kan Ribuan kilometer Sehingga Tidak mudah Perjalanan Untuk Muslimat Untuk Perempuan itu Sangat riskan Jadi Baik itu Hambatan Dalam perjalanan Khususnya Tantangan dari Alam Maupun Dari keamanan Cukup berat Sehingga Bagaimana Dari Dua Maimunah ini Kemudian Muncul Satu hadis Dari Rasulullah Yang menganjurkan Bahwa Sekiranya Muslimat itu Bisa Bisa untuk Hadir ke Al-Aqsa Maka Kunjungilah Al-Aqsa itu Namun Jika tidak Mampu Untuk Mengunjungi Maka Kirimikanlah Minyak Untuk Meneranginya Nah Dari sini Kita harus Mengambil Satu pelajaran Penting Dari Apa yang Disampaikan oleh Rasul Munculnya Hadis ini Dari Dua Maimunah ini Sehingga Menjadikan Setiap Muslimah Itu Harus punya Kepedulian Terhadap Al-Aqsa Mampu Hadir langsung Sholat Di Al-Aqsa Lebih baik Sekiranya Tidak Maka Kirimkan Bantuan Support Untuk Al-Aqsa Jadi Nama Maimunah itu Diamil dari Dua Sohabiyah ini Dan Sampai Sekarang Yang kami Tahu Di Sekitar Al-Aqsa Sendiri Banyak Murubitoh Murubitoh Muslimat Muslimat Yang menjaga Dilakso Dan Terakhir Ada Salah seorang Aktivis Muslimat Yang kemudian Ditangkap oleh Israel Betul Betul Jadi Support Untuk Para Murubitoh Ini Perlu sekali Karena Murubitoh Ini Bukan hanya Satu dua Orang Tapi banyak Dan Rata-rata Itu Dari Para Murubitoh Itu Sudah Mencicipi Mencicipi Sanksi Minimalnya Atau Pengadilan Israel Jadi Dipanggil Ke kantor Polisi Diadili Disanksi Itu Sepertinya Hal yang Biasa Dan Tidak Kapok Ini Yang Harus Kita Support Support Terus Agar Update Tentang Tentang Al-Aqsa Bisa Selalu Kita Ikuti Terus Dijaga Oleh Mereka Ini Maimunah Center Sejak Kapan Mbak Kemudian Sejauh Ini Apa Saja Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Alhamdulillah Memasuki Bulan Maret Ini Maimunah Center Sudah Memasuki Bulan 16 Jadi Kita Secara resmi Release Itu Mulai 9 November Tahun 2019 Jadi Imam Langsung Yang Meresmikan Tentang Berdirinya Lembaga Kemanusiaan Muslimah Di Tengah-tengah Kita Jadi Kehadiran Ini Tentu Untuk Men-support Lembaga Kemanusiaan Yang Sudah Ada Sebelumnya Yakni AWG Al-Aqsa Woking Group Yang Sudah Dilakukan Sejauh Ini Alhamdulillah Jadi Lima Hari Ulang Lebih Setelah Kita Itu Resmi Dirilis Oleh Imam Resmi Di Adakan Atau Adanya Lembaga Ini Kita Itu Langsung Bergerang Melakukan Penggalangan Dana Untuk Program Winter 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 Untuk Palestina Jadi Kita Program Yang rutin Adalah Winter Alhamdulillah Ini Sudah Dua Kali Kita Mengirim Bantuan Mesin Dingin Ke Palestina Kemudian Program Hewan Kurban Bantuan Hewan Kurban Dalam Program Sedekah Kurban Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Mengantarkan Sedekah Kurban Itu Ke Suriah Kemudian Ke Tepi Barat Dan Gaza Alhamdulillah Sejauh Ini Itu Untuk Program Keluar Negerinya Sedangkan Untuk Yang Temporer Kita Itu Memberikan Penggalangan Dana Dan Memberikan Donasi Memberikan Bantuan Untuk Bencana Bencana Alam Yang Terjadi Di Dalam Negeri Jadi Misalnya Banjir Kemudian Gempa Seperti Kemarin Yang Baru Saja Kita Tutup Program Ini Adalah Gempa Sulbar Jadi Alhamdulillah Kita Bisa Ikut Andil Disitu Program Yang Selama Ini Alhamdulillah Sudah Berjalan Di Program Terakhir Program Terakhir Dari Mbak Dalam Ini kan Bulan Maret Masuk Bulan Maret Kemarin Katanya Ada Touring Tour Di Sumatera Kemudian Ada Kegiatan Sosialisasi Dan Sebagainya Alhamdulillah Kita Memang Punya Program Untuk Karena Ini Lembaga Baru Kita Harus Memperbanyak Sosialisasinya Jadi Alhamdulillah Dalam Bulan Maret Ini Kita Sosialisasi Di Tiga Wilayah Yang Pertama Pada Tanggal 12 Kita Sosialisasi Di Sarolang Jambi Wilayah Jambi Kemudian Dilanjut Dilanjut Lagi Tanggal 14 Itu Kita Di Palembang Sukatera Zalatan Dan Terakhir Tanggal 19 Ini Kita Di Lampung Di Wilayah Lampung Dan Kita Berharap Semakin Semakin Banyak Untuk Mendekat Kemuslimah Semakin Kita Memang Lembaga Baru Harus Banyak Bersosialisasi Harus Banyak Publikasi Agar Lebih Banyak Dikenal Sehingga Makin Optimal Dalam Pencapaian Fungsi-fungsi Atau Tujuan Dari Maimunah Center Itu Sendirian Dan Sebenarnya Sosialisasi Ini Sudah Berjalan Dari Bulan November Untuk Jawa Tengah Selatan Alhamdulillah Sudah Hampir Seluruhnya Kita Sosialisasi Jadi Insya Allah Dan Bulan April Awal April Insya Allah Kita akan Sosialisasi Kembali Di Wilayah Jawa Barat Jawa Barat Insya Allah Nanti nyebrang juga Sampai ke Timur Sampai ke Kalimantan Mudah-mudahan Seperti itu Programnya Hanya saja Kita sudah Ada program Online Jadi Sementara Kita Ramadan ini Kita pending Di program Online Lebih dahulu Perwakilan Perwakilan Memna Center Sudah terbentuk Ada berapa Perwakilan Alhamdulillah Sudah Jadi Kita Sedang Mencoba Mengatur Sofi Mengatur Sof Muslimat Agar Kita berada Dalam Satu Barisan Lebih Solid Jadi Berada Dalam Satu Komando Jadi Yang Namanya Jihad Palestina Jihad Al-Aqsa Itu Memang Harus Cepet Geraknya Jadi Kalau Kita Masih Simpang Siur Sof Masih Kesana Kemari Maka Ini Akan Memperlambat Gerak Kita Sehingga Langkah Kita Yang pertama Adalah Mengkoordinasi Seluruh Muslimat Yang Ada Yang Mampu Kita Koneksi Kita Koneksi Alhamdulillah Sudah Ada Di Hampir Seluruhnya Hampir Seluruh Wilayah Kecuali Yang Wilayah Luar Negeri Yang Belum Wilayah Luar Negeri Kemudian Sumatera Utara Dan Aceh Yang Belum Yang Sementara Ini Yang Sudah Terkoneksi Itu Jambi Kemudian Sumatera Selatan Lampung Jabodetabek Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Selatan Jawa Tengah Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Indonesia Timur Dan Jawa Timur Yang Terakhir Oke Alhamdulillah Ya sebenarnya Kita tahu bahwa Konflik yang terjadi di Palestina Ini kan cukup panjang Dan di dunia Juga bukan hanya Konflik yang ada di Palestina Iya betul Nah Kalau tadi dikatakan bahwa Maimunah Center itu Berawal dari Kepedulian Sahabiah 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 Rasulullah Bahkan istri Rasulullah Yang kemudian Menginginkan Apa yang bisa Dilakukan Untuk Al-Aqsa Dan Palestina Kenapa harus Palestina Ya Palestina itu Merupakan Pusatnya dunia Pusat konflik dunia itu Ada di Palestina Karena Kita lihat sekarang Banyak negara itu Memiliki konflik Konflik sampai Peperangan besar Namun Kenapa Kita memilihnya Palestina Karena Palestina itu Merupakan Banyak sekali Keistimulaan Di situ Dan memang Seharusnya kita Konsen Di Palestina Ada beberapa Keistimulaan Dari Palestina Antara lain Palestina itu Negrinya Para nabi Di situ Setiap nabi Itu Hampir setiap nabi Itu Diutus Di wilayah itu Namun Saat ini Yang terjadi Adalah konflik 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 terus Menerus Negrinya Para nabi Merupakan Tempat Adanya Kota suci Kota suci Yang Harus Kita jaga Sebenarnya Kemudian Selain itu Juga Di Allah itu Sudah Mengistimewakan Palestina itu Langsung Diabadikan Di dalam Al-Quran Menjadi Tanah Suci Langsung Disebut oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 21 Bahwa Palestina Merupakan Tanah Yang Suci Tanah Yang Disucikan Kemudian Keistimewaan Lainnya Adalah Palestina Itu Menjadi Tempat Isra Mi'raj Jadi Di situ Peristiwanya Juga Terjadi Isra Mi'raj Istimewa Sekali Kemudian Allah langsung Menyebut juga Palestina itu Tanah Yang Diberkahi Sehingga Konflik itu Akan Terus Terjadi Sepertinya Sampai Nanti Kita Tapi Allah Sudah Berjanji Bahwa Al-Aqsa Itu nanti Akan Dibangun Sempurna Itu Artinya Akan Kembali Ke Kita Maka Kita Harus Aktif Untuk Merebut Kembali Masih Il-Aqsa Ini Dan Palestina Secara Umum Kita Harus Ikut Berperan Aktif Di situ Itu Adalah Akidah Dasar Yang Harus Kita Miliki Yang Menjadi Dasar Yang Harus Kita Sedari Untuk Perjuangan Selanjutnya Sehingga Ruh Itu Ketika Yang namanya Perjualan Kadang Up and Down Tapi Kalau Mengingat Ini Perintah Allah Insya Allah Setiap Hal Dalam Perjuangannya Dilakukan Untuk Ini Insya Allah Nilainya Adalah Nilai Pahala Jihad Sehingga Tidak Boleh Down Nah Tadi Mbak Sampaikan Bahwa Ada Program Untuk Sosialisasi Ke Beberapa Provinsi Kan Kemarin Ada Tour Di Sumatera Sampai Di Jambi Palembang Kemudian Baru Hari ini Di Lampung Di Sosialisasi Itu Apa Yang Disampaikan Kepada Muslimah Kalau Materi Sosialisasi Sendiri Kita Ada 6 Topik Paling Tidak Dimana 6 Topik Ini Merupakan Modal Dasar Atau Yang Harus Diketahui Oleh Muslimah Yang Harus Dimiliki Oleh Muslimah Setidaknya Yang Pertama Kita Membahas Tentang Maimunah Center Itu Sendiri Supaya Lebih Dikenal Lebih Mendalam Secara Mendalam Jadi Memperkenalkan Tentang Profil Maimunah Center Kemudian Topik Kedua Adalah Keistimewaan Palestina Jadi Kenapa Kita Mesti Concern Terhadap Permasalahan Palestina Topik Ketiga Kita Lebih Spesifik Lagi Ini Membahas Tentang Al-Aqsa Jadi Tanah Suci Yang Sampai Saat Ini Terus Masih Terus Terjadi Apa Semacam Konflik Gitu Ini Tanah Suci Yang Kenapa Tidak Seperti Tanah Suci Di Mekah Atau Di Madinah Tanah Suci Al-Baitul Maqdis Atau Al-Aqsa Ini Yang Kenapa Terus Bergejolak Begitu Kemudian Yang Keempat Kita Lebih Membahas Ke Masalah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Peran Muslimah Yang Bisa Diberikan Kemudian Bagaimana Yang Kelima Itu Situasi Situasi Update Dari Al-Aqsa Sendiri Kemudian Situasi Palestina Secara Umum Jadi Memperkenalkan Ini Situasi Di Al-Aqsa Hari-hari Ini Apa Yang Terjadi Gitu Dan Yang Terakhir Adalah Dorongan Untuk Kita Muslimah Khususnya Memotivasi Diri Kita Sendiri Muslimah Untuk Berpikir Atau Melakukan Mulai Dari Hal Yang Kecil Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membantu Rakyat Palestina Dan Membantu Perjuangan Pembebasan Al-Aqsa Itu Sendiri Dari Hal Kecil Kalau Untuk Muslimah Itu Ini Tidak Seleluasa Geraknya Memang Tidak Seleluasa Seperti Hal Ihwan Kalau Ihwan Muslimin Itu Lebih Leluasa Geraknya Sedangkan Muslimat Kan Enggak Karena Di Belakang Masih Ada Keluarga Yang Harus Diurusi Dan Itu Merupakan Kewajiban Yang Utama Sehingga Kita Pun Mesti Banyak Berpikir Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Hal Ini Yang Bisa Dilakukan Oleh Semua Muslimah Tanpa Melewati Kewajiban Atau Melanggar Kewajiban Utamanya Sebagai Muslimah Di Rumah Di Keluarga Jadi Memang Harus Kreatif Mencari Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dari Beberapa Tempat Yang Sudah Mbak Lawli Untuk Sosialisasi Sebenarnya Respon Muslimah Sendiri Seperti Apa Karena Memang Di Tengah Kesibukan Muslimah Tadi Yang Mbak Sampaikan Mungkin Mungkin Banyak Yang Mau Peduli Dengan Palestina Di Muslimah Sendiri Tengah Bagaimana Respon Alhamdulillah Hampir Di Semua Wilayah Yang Disitu Kita Melakukan Sosialisasi Alhamdulillah Respon Bagus Jadi Merasa Apa Mbak Tadi Yang Kami Sampaikan Itu Cukup Informatif Cukup Informatif Jadi Selama Ini Mereka Itu Memang Bisa Jadi Kurang Peduli Karena Kurang Informasi Begitu Jadi Dengan Artinya Sosialisasi Ini Kita Memberikan Informasi Dan Berupaya Bagaimana Supaya Tetap Terkoneksi Dengan Sumber-sumber Informasi Terkait Dengan Palestina Begitu Tapi Antusias Cukup Antusias Alhamdulillah Jadi Bahkan Di Wilayah Di Beberapa Wilayah Misalnya Di Jami Yang Baru Ini Kita Lalui Kemarin Pekan Kemarin Jami Bahkan Meminta Kalau acara Seperti ini Jangan Cuma Sekali Jadi Kalau 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 bisa Dirutinkan Karena Memang Muslimah Itu Perlu Untuk Kontinuitas Diingatkan Terus Di Upgrade Informasi Informasi Yang ada Itu Ya Kan ada Beberapa Aktivis Aktivis Muslimah Yang Kemudian Bisa Berangkat Ke Palestina Ke Gaza Ke Paran Dan Sebagainya Untuk Aktivis Muslimah Indonesia Sebenarnya Memungkinkan Untuk Bisa Berangkat Bertemu Langsung Dengan Saudara-saudara Kita Di Gaza Palestina Memberikan Bantuan Masya Allah Ini Sebenarnya Yang Kami Harapkan Ingin Sekali Mudah-mudahan Bisa Kami Berharap Suatu Saat Mudah-mudahan Kita Bisa Masuk Memberikan Bantuan Secara Langsung Melihat Situasi Kondisi Digaza Secara Langsung Sehingga Kita Bisa Bisa Tepat Dalam Memberikan Bantuan Itu Daerah Konflik Ya Memang Itu Daerah Konflik Tapi Kodarola Yang Namanya Hidup Mati Itu Allah Yang Menentukan Begitu Jadi Kita Mau Saya kira Enggak perlu Takut Disitu Tidak Masalah Mau Mati Dimanapun Mau Syahid Dimanapun Yang Terpenting Bagaimana Caranya Kita Mati Itu Yang Lebih Menjadi Persoalan Kita Tapi Insyaallah Dalam Jihad Itu Kan Jelas Gitu Tujuan Kita Adalah Resikonya Syahid Syahid Itu Resiko Dan Tujuan Gitu Kita Berharap Bisa Berharap Bisa Untuk Hadir Datang Langsung Memberikan Bantuan Langsung Kepada Anak-anak Geza Khususnya Kepada Wanita Wanita Geza Itu yang Saya Kira Sudah Cukup Menderita Sekali Gitu Kalau Dibandingkan Kita Belum Apa-apanya Kita Disini Gitu Jadi Masyaallah Itu yang Kami inginkan Untuk Bisa Datang Langsung Memberikan Bantuan Secara Langsung Ya Sebenarnya Indonesia Sendiri Itu kan Termasuk Negara Yang Memang Punya Kontribusi Besar Terhadap Saudara-saudara Kita Di Palestina Bahkan Kebijakan Politik Pemerintah Kita Sangat Mendukung Sangat Mendukung Kemerdekaan Palestina Bahkan Pemerintahan Kita Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Indonesia Tetap Berdiri Bersama Palestina Itulah Sebabnya Mungkin Kemarin Ada Isu Indonesia Mau Ada Menjalin Hubungan Dengan Dengan Israel Dan Dibantah Oleh Pemerintah Sendiri Harapan Maimunah Center Sendiri Terhadap Pemerintah Indonesia Juga Masyarakat Indonesia Untuk Palestina Seperti Mbak Kalau Harapan Kami Maimunah Center Itu Kita Tetap Hubungan Dengan Israel Tetap Dikan Termasuk Di situ Semua Bentuk Hubungan Mau Di bawah Meja Maupun Di atas Meja Hubungan Itu Harus Dikat Justru Kita Harus Mempererat Hubungan Dengan Palestina Walau Bagaimanapun Palestina Itu Jaksinya Besar Terhadap Indonesia Membantu Dalam Proses Penyebaran Kemerdekaan Kita Kemudian Hubungan Mungkin Non Non Government Itu Sudah Ada Jauh Sebelum Terbenduknya Negara Indonesia Itu Jadi Sudah Hubungan Interpersonal Antara Rakyat Indonesia Dengan Palestina Itu Sudah Lama Terjalin Sehingga Kalau Sampai Dibuka Hubungan Dengan Israel Misalnya Itu Bagi kami Sangat Menyakitkan Sekali Jadi Sangat Berharap Kita tetap Firm Tetap Tegas Bahwa Kita Menolak Semua Bentuk Hubungan Dengan Israel Dan Itu Memang bertentangan Dengan Konstitusi Dan Itu Menghianati Hubungan Baik Dari Nenek Moyang Kita Karena Hubungan Ini Sudah Jauh Terjalin Sebelum Negara Indonesia Terbentuk Bahkan Ada Salah Seorang Kaya Palestina Kemudian Menyumbahkan Harta Untuk Kemerdekaan Indonesia Bahkan Seorang Mufti Itu Mufti Palestina Yang langsung Mendorong Negara-negara Di Timur Tengah Untuk Melakui Indonesia Jangan Sampai Jasa Ini Kita Lupakan Kita Punya Utang Jasa Kita Punya Utang Jasa Kita Punya Utang Jasa Kalau Untuk Masyarakat Indonesia Harap Kita Kita Berharap Untuk Masyarakat Juga Begitu Semakin Perhatian Terhadap Bangsa Palestina Karena Ini hubungannya Udah lama Hubungan Antara Masyarakat Dengan Masyarakat Antara Masyarakat Indonesia Dengan Palestina Sudah lama Terjalin Ini Harus Ditingkatkan Justru Ditingkatkan Baik Kualitasnya Kualitas Hubungan Itu Sendiri Sehingga Bagaimana Menciptakan Satu Rasa Apa Yang Menjadi Penderitaan Rakyat Palestina Menjadi Penderitaan Kita Juga Itu Harapan Kami Kemudian Kita Ada Lembaga Kemudian Lembaga Kemudian Banyak Di Indonesia Bergerak Dengan Aktifitasnya Masing-masing Program Masing-masing Harap Bagaimana Bagi Aktifis-aktifis Juga Lembaga-lembaga Kemanusiaan Di seluruh Indonesia Seperti apa Untuk Palestina Untuk Alakso Alakso Kita Memberikan Rasanya Lebih Mantap Karena Kita Terkoneksi Antara NGO Kemudian Rakyat Palestina Juga Seperti Akan Lebih Saya Pikir Merasakan Manfaatnya Kalau Kita Bisa Satu Langkah Masing-masing Ngebawa Bendera Masing-masing Tidak Apa Tapi Kita Satu Misin Itu Yang Diharapkan Ada Benang Merah Yang Kita Bawa Ada Kesamaan Langkah Bantuan Yang Kita Berikan Sehingga Seperti Misalnya Bantuan Rumah Sakit Indonesia Di Gaza Itu Lebih Terasa Dana Yang Begitu Besarnya Misalnya Kita Memberikan Bantuan Lagi Seperti Itu Paling Tidak Jadi Bisa Bermanfaat Besar Karena Permasalahan Permasalahan Yang Harus Diselesaikan Atau Yang Yang Mestinya Kita Bantu Itu Banyak Sekali Permasalahan Khususnya Di Gaza Khususnya Di Gaza Itu Masih Banyak PR Masih Banyak PR Yang Harus Kita Selesaikan Bersama Sama Antara NGO Ini Baiknya Itu Memang Terkoneksi Berharap Kedepan Itu Ada Semacam Forum Selaturahim Jadi Mungkin Diinisiasi Oleh Memang Senter Mudah 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 Kita Bisa Menginisiasi Adanya Ada Forum Selaturahim Jadi Masing-masing Membawa Bendera Gak Apa Bendera Masing-masing Namun Kita Punya Punya Kesamaan Langkah Punya Kesamaan Langkah Sehingga Kayaknya Lebih Bagus Lebih Signifikan Hasil Bisa Terarah Kalau Satu Sudah Bangun Pembangkit Yang lain Membangun Mungkin Kayak Membangkit Energi Karena Permasalahan Energi Ini Permasalahan Yang besar Di Gajah Itu Ada Mungkin Yang Nanti Fokus Ke Pembinaan Anak-anak Korban Perang Sendiri Anak-anak Traumanya Mungkin Trauma Jadi Anak-anak Itu Kalau Saya Baca Update Tentang Permasalahan Permasalahan Di Gajah Itu Kan Banyak Sekali Dari Masalah Krisis Air Layak Konsumsi 97% Itu Air Tidak Layak Konsumsi Nah Ini Kan Permasalahan Sebenarnya Tidak Mudah Untuk Memenuhi Ini Air Itu Kebutuhan Yang Mendasar Kemudian Energi Selama Ini Itu Lebih Banyak Disupply Listrik Itu Dari Israel Sehingga Kalau Israel Menghentikan Supplynya Seluruhnya Mati Nah Ini PR Kita Juga Membuat Alternatif Energi Alternatif Supaya Bisa Mandiri Gitu Kemudian Permasalahan Pengangguran Pengangguran Digase Itu Cukup Tinggi Kurang Lebih Sampai Hampir 60% 50-60% Itu Pengangguran Jadi Masalah Lampangan Kerja Kemudian Masalah Trauma Jadi Kesehatan Mental Anak Anak Jadi Hampir 50% Anak Anak Gaza Khususnya Itu Harapan Hidup Kedepannya Itu Menderita Gangguan Mental Karena Trauma Trauma Ini PR Yang Tidak Bisa Kita Sendiri Kerjakan Jadi Harus Bersama Sama Diharapkan Antara NGO Ini Bisa Terjalin Volume Silaturahim Jadi Ada Yang Mengerjakan Energi Ada Yang Mengerjakan Tadi Suplai Air Misalnya Ada Yang Mengerjakan Masalah Pengangguran Pekerjaan Penyediaan Lapangan Kerja Itu Yang Diharapkan Jadi Bisa Bisa Lebih Efektif Dalam Memberikan Bantuan Baik Terakhir Mungkin Mbak Mungkin Kita Tidak Tau Banyak Muslimat Muslimat Kemudian Aktivis Kita Yang Di Indonesia Yang Peduli Terhadap Palestina Tapi Mereka Juga Bingung Ini Mau Bergeraknya Dengan Siapa Ini Maimunah Center Apakah Terbuka Ketika Ada Yang Ingin Bergabung Seperti Apa Mbak Teknis Insya Kita Kita Berharap Memang Maimunah Center Ini Bukan Lembaga Eksklusif Kita Akan Inklusif Membuka Diri Karena Permasalahan Palestina Yang Begitu Besar Membutuhkan Sebuah Organisasi Yang Kuat Membutuhkan Bantuan Yang Besar Sehingga Kita Harus Membuka Diri Siapapun Boleh Yang Masih Memiliki Visi Misi Sama Dengan Maimunah Center Ayo Kita Bergerak Bersama Itu Harapannya Jadi Kita Akan Membuka Diri Nanti Mungkin Bisa Menghubungi Mbak Sebagai Ketua Iya Boleh Menghubungi Kami Insya Allah Kami Akan Membuka Diri Ikut Bergerak Bersama Harapannya Seperti Itu Oke Baik Alhamdulillah Kita Sudah Lalui Perbincangan Kita Mengenai Maimunah Center Dan Setelah 16 Bulan Berjalan Beberapa Kegiatan Sudah Dilakukan Baik Di Luar Negeri Juga Ternyata Kepedulian Terhadap Palestina Tidak Membuat Maimunah Center Menutup Mata Terhadap Apa Yang Terjadi Di Indonesia Sehingga Bantuan Tidak Hanya Untuk Palestina Untuk Suria Tadi Kemudian Juga Ada Kurban Sedekah Kurban Berbagai Negara Berbagai Negara Ternyata Juga Peduli Terhadap Kemarin Ada Gembar Gembar Banjir Dan Sebagainya Maimunah Center Juga Ikut Terlihat Harapannya Memang Semakin Banyak Lembaga Lembaga Kemanusiaan Seperti Ini Maka Semakin Banyak Umat Yang Terbantu Sehingga Keberadaan Islam Kami yang Rahmatkan Di Alam Itu Bisa Dirasakan Bukan Hanya Umat Islam Tapi Juga Seluruh Umat Manusia Bahkan Seluruh Mahluk Allah Baik Insyaallah Pendengar Miran News TV Yang Derap Tidak Allah Kita Akan Ketemu Lagi Di Ngopas Ngobrol Barang Palestina Di Edisi Mendatang Dan Insyaallah Dengan Tema-tema Yang Lebih Seru Lagi Yang Kita Perbincangkan Pada Kali Demikian Saya Nur Hadis Miran News TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima